Intro Diskusi yang digelar di sebuah hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 dibubarkan paksa oleh sekelompok orang. Padahal di lokasi kejadian sudah ada sejumlah personel kepolisian yang berjaga. Kapolpes Jakarta Selatan, Skombes Pol Adi Rahmat menjelaskan insiden bermula saat forum tanah air menggelar diskusi bertajuk Silaturahmi Kebangsaan Diaspora. Diskusi tersebut membahas evaluasi pemerintahan Presiden Jokowi dan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional. Namun puluhan orang mendatangi hotel karena diskusi dianggap tak berizin dan bertujuan memecah persatuan. Polisi pun akhirnya diterjunkan untuk mengamankan demo di depan hotel. Namun tak disangka puluhan orang menyusup lewat pintu belakang hotel dan langsung membuarkan diskusi. Polisi masih mendalami adanya dugaan pelaku yang sudah menginap di hotel tersebut. Saat aparat fokus dengan demo, security hotel sebenarnya sudah berusaha menghalau para pelaku. Namun mereka justru menganiaya security hingga mengalami luka-luka. Polisi baru menyadari bahwa mereka kecolongan saat para pelaku sudah merusak ruangan diskusi. Dan saat ini dua orang telah menjadi tersangka dari total lima yang ditangkap. Kemudian selain itu juga kami juga melakukan investigasi secara internal terhadap para petugas poli yang bertugas mengamankan pada saat aksi menjurasa berlangsung. Apakah disitu ada pelanggaran SOP atau tidak? Contoh, apakah sudah ada HPP mengecek jumlah personel yang diubatkan, kemudian cara bertindak yang akan dilakukan, termasuk bila terjadi dinamika yang berkembang, apa yang harus dilakukan? Kita akan melakukan investigasi secara internal jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kita pada saat kegiatan pengamanan kemarin. Polo Damir Menjaya akan siap menerima kritik atas kekurangan dan kelemahan para petugas kami yang merasakan tugas sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan petugas kami ke depan. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.